satu kilometer lagi apakah masih dimusikan kita akan lihat bagi informasi ya ini hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 diapa pantai searea dengan untuk SBBO nya dikasih tanda silang kemungkinan sudah tidak di fungsi kan dengan menggunakan power jalan di depan kita bisa melihat balon yang besar ya itu ternyata kita bisa melihatnya SBBO di depan itu mungkin masih berfungsi tapi di sana tadi tandanya masih hilang ya rest area KM 228A antara gerbang Calciperna Barat ke arah brebes di sedang dalam proses di sebelah kiri ini ya sebetulnya masih dalam proses tapi sebagian tempat untuk makan ngopi juga bisa itu ya sebelah kanan ini juga kita bisa melihat rest area di sini untuk itu beruntung kita sudah di fungsi kan ke sebelah kanan dari perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat kita masuk di KM 229 kita langsung di tepat kanan eh kita waktuocus kanan Kita bisa melihat ya Di sebelah kiri dan kanan Ini adalah Tanah-tanah persawan Dan kita bisa melihat ya Ada supet Dan kita bisa melihat ya Supet Keliran Lestrik tegangan tinggi Lestrik tegangan tinggi ini Di sebelah kanan ini Di sebelah ini kita bisa melihat Perkampungan ya Perumahan Di sebelah kanan persawan yang luas Ya saya informasikan lagi ya Ini perjalanan dari Sirebon Lagi kita masuk dari Gerbang tol di Pernabara Akan menuju ke Arah Brebes Tapi nanti kita akan turun di Gerbang tol Perjalanan Untuk menuju ke Jati Barang Kita bisa melihat ya Pohon-pohon di kiri Yang kecil kanan ini ya Di depan Di depan kita bisa melihat Pampan Petunjuk Arah keluar Di KM 233 Keluar Ciledug Keluar Sari Kuningan Satu kilometer Mungkin Kuningan yang Melewati Ciledug ini ya Mungkin melewati Ciledug Terus Luragung Baru masuk Terutah Kuningan Dan ini tidak lewat Jalan Tol Nah ini 500 meter lagi Keluar Sire Kuningan Nah ini kita bisa melihat ya Very nice Bisa kita rasa lagi Semakin Dan bisa Pejakan Purwokerto Semarang Lurus Kita akan Nanti akan ke Pejakan Jadi kita lurus ya Kita bisa melihat ya Itu di sebelah Kanan ini Gerbang Tol Ciledug Buah Di sebelah kiri sana Gerbang Tol Ciledug Satu DKM 233 Ya ini hujan Semagis Kita bisa Kita rasakan Semakin akan Berasa Hujan Hujan memberikan Rasa tersendiri ya Semakin indah Semakin pesat ju Jadi Tonton terus video ini Kita akan melihat Suasana Jalan Tol Saat Hujan Ini baru Berlipesan Kita bisa melihat Jalan yang Menjadi Gelap Karena hapus basah Nah Sebelah kiri kanan Kita bisa melihat Pohonan yang rindang Ini tepat IKM 235 Kita Cepatan maksimum 80 km Minimum 60 km Ini kita Mendalui Mobil Membawa Besi Ya Hujan 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 Ini memberikan Rasa Tersendiri Merasakan Hujan Api Tersendiri Jadi Lebih Sejuk Lebih Sadu Dan Sangat Menyenangkan Tersendiri Kita bisa Perhatikan Sebelah kiri Ini Dan Sebelah kanan Adalah Tanah bersawan Di tepi Tepi jalan Dan sawah Kita bisa melihat Pohonan Yang Sangat Berlindang Nah Ijau Di depan Kita bisa melihat Batak panyeberangan Antara Jairah Di Sisi Sebelah Ini Jalan Tau Dan Kanan Tidak ada Bapan Informasi Truk bus Gunakan Langjur kiri Pemadangan Setelah Gripis Ini Semakin Indah Kita bisa Melihat Mendung Awan Hitam Bergelantungan Di Langit Tapi Tapi itu Bukan Sirkus Itulah Kebesaran Tuhan Yang Maha Ngesa Terima Sebelah Kiri Ini Ada Tanah Persawan Yang Sangat Puas Sangat Luas Terima Dipandang Dengan Mata Itu Untuk Perumahan Atau Pekabungan Di Sebelah Sana Terlihat Samar Sama Jadi Karena Jauhnya Karena Luasnya Tanah Persawan Sebelah Kiri Dan Kanan Kita Bisa Melihat Persawan Yang Sangat Luas Di Kanan Ini Di Kiri Kita Bisa Melihat Di Tepi Kanan Dan Kiri Jalan Tol Di Rebon Brebes Ini Kebohonan Yang Hijau Ribut Dilarang Berhenti Di Sepajang Jalan Tol Kecuali Darurat Ini Kurang Air Kalau Kita Ingat Terima Tentang Kecuali Darurat Kalau Darurat Itu Mungkin Agak Mengenang Masalah Dengan Pengendarahan Jika Anda Mengalami Masalah Di Jalan Tol Hubungi Nomor Yang Berada Di Paman Informasi Yang Biasa Dipasang Di Titik Titik Tentu Di Panjang Jalan Tol Seperti Yang Pernah Kita Sebutkan Tadi Nomor Nomor Untuk Menghukumi Jika Kita Mengalami Masalah Atau Sesuatu Walaupun Itu Tidak Pernah Kita Ingin Kan Alangkah Baiknya Sebelum Pergian Cek Kondisi Bisi Kendaraan Kelayakan Jalan Kendaraan Dan Tidak Lupa Cek Kelengkapan Surat-surat Berkendara Demi Kelancaran Keamanan Dan Keamanan Kita Dan Pengendara Lainnya Ya Bagus Kalian Agak Naik Jalan Jika 243 Tersepatui Rambu-rambu Lalu Lintas Dan Terpasang Di Sisi Kiri Dari Jalan Tol Keamanan Kecepatan Maximum 80 km Minimum 60 km Untuk Jalan Tol Yang Kita Lewati Ini Semua Rambu Semua Ketentuan Aturan Dibasang Pasti Ada Fungsinya Ada Kutuannya Dengan Mempertimbangkan Segala Sesuatunya Jadi Alangkah Baiknya Dan Seharusnya Kita Patuhi Demi Keamanan Kita Sendiri Dan Pengendara Lainnya Ini Kita Masuk KM 244 Dilarang Membuang Benda Apapun Di Jalan Tol Selain Cari Kepersihan Mungkin Ada Pertibat Lain Yang Berhubungan Dengan Keamanan Saat Berkendara Tetap Tonton Video Dari BW On The Road Sampai Selesai Dapatkan Informasi Informasi Penting Guna Mendukung Perjalanan Kita Dan Jangan Lupa Like Video Ini Share Video Ini Ke Teman Atau Saudara Dan Tidak Lupa Silahkan Subscribe Channel BW On The Road Untuk Mendapatkan Update Video Perjalanan Dari Kami Yang Penuh Dengan Informasi Dan Tentunya Penuh Dengan Pemandangan Alam Yang Indah Kita Masih Bersama Mister Booth Gimana Mister Booth Kesannya Bucan Di Jalan Tol Hujat Apakah Menyenangkan Yang Penting Hati Hati Ya Ini Kita Akan Melewati Jembatan Penyeberangan Lagi Di Antara Kita Bisa Melihat Pengendara Motor Yang Menyeberang Dari Sisi Dari Daerah Di Sisi Kanan Jalan Tol Menuju Ke Daerah Sisi Kita Di Depan Kita Bisa Melihat Papan Penunjuk Arah Ya Kita Lihat Pejagan Perupuk Kurokertong Di Keluar DKM 248 1 Kilometer Lagi Nanti Kita Akan Keluar Di Pejagan Jepang 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 Pejagan DKM 248 Di Depan Kita Bisa Melihat Kita Bisa Melihat Pemandangan Yang Sangat Indah Pada Jalan Layang Itu Mungkin Yang Masih Terkait Dengan Jalan Tol Ini Ya Ini Kita Akan Keluar Ke Pintu Tol Pejagan DKM 248 Pejagan Perupuk Purwokertong Yogyakarta Akan Kita Akan Keluar Kurangin Kecepatan Kita Sampai DKM 248 Keluar Ke Arah Pejagan Purwokerto Yogyakarta Jika Kita Ke Berbest Tegal Semarang Kita Ambil Yang Lulus Karena Kita Akan Ke Jati Barang Melalui Gerbang Tol Pejagan Kita Ambil Kiri Kita Keluar Ya Itu Sudah Terlihat Ya Gerbang Pintu Tol Pejagan Ya Itu Sudah Terlihat Di Jalanan Agak Menurun Menuju Ke Gerbang Gerbang Tol Pejagan Di Depan Kita Kita Akan Informasikan Nanti Berapa Tarif Tol Dari Tadi Gerbang Tol Di Pernah Barat Cirebon Sampai Ke Gerbang Tol Pejagan Di Brebes Kita Lihat Nanti Berapa Kita Dembelkan Kartu Dulu Pejagan Silahkan Berhenti Info Tol 0231 8638 809 809 30 Rupiah Dari Cipernap Golongan Satu Golongan Satu Dari Ciperma Barat Rp 35.000 Rupiah 85 Rupiah Pak Duna Dewi 17 Pak Duna Pak Duna Duna Oke Kita Lanjutkan Perjalanan Ya Tarif Ketol Dari Pintu Gerbang Pintu Tol Ciperna Barat Cirebon Sampai Gerbang Tol Pejagan Rp 35.000 Rupiah Pejagan Kiri Purwoperto Kanan Oke Terima kasih Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Channel BW OnTheRoad Selamat Sore Dan Sukses Selalu Untuk Semua performed Sampai Luka resurrection Responsible Om ъ questions Ketol Ba Ut licence Terima kasih.